jeng 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 oh my god gede banget hello guys, balik lagi semuanya dengan biasa di game harus jadi hari ini saatnya kita lanjutin lagi mini marketnya terakhir kita udah beli-beli kasir lagi plus restock terus hari ini rencananya sih, oh ya by the way sebelum itu gue mau kasih liat gue udah nyewa nge-hire manager, fungsi dia untuk nge-masukin-masukin stok gini bro jadi supply-supplynya dia yang ngatur cuman untuk awal-awalnya tetap harus kita ngatur contohnya kayak gini bro, misalnya ada soda kita pengennya per 1 menit supply-nya berapa gitu bro jadi kalau kita pengennya 1 menit supply-nya 2 kita tinggal masukin 2 kesini ntar otomatis si ini yang apa sih yang ordernya terus masukin kesini dan ini pekerjaannya yang masuk-masukin kerak-keraknya bro terus pekerjaannya juga sekarang udah ada 2 cewek 1, cowok 1, soalnya kalau 1 nggak kekejar kasihan cuman gue belum efektif bro masih perputaran uangnya belum begitu kencang jadi mau nggak mau sekarang kayaknya karena duit udah 25 ribu gue bakalan perbesar ini dulu bro ya parkiran abis itu mungkin kita bisa fokus membeli ini yang lebih gede sedikit biar customer-nya lebih banyak lagi abis itu baru deh kita upgrade yang lainnya bro ya oke ntar gue balik lagi ya oke bro, karena kita pengen nge-upgrade parkirannya jadi kita pilih upgrade nomor 3 terus upgrade parking lot mungkin kita langsung paling gede aja bro ya soalnya mentoknya 25, lumayan 22 space cuman tetap kita harus bikin ini supaya yang masuknya lebih banyak jadi kita beliin dulu aja kita perbesar parkirannya segede gaman tapi ininya bro kecil banget paling ntar kita ke pinggirin sini bro ya soalnya ini lebih murah kalau belinya ke pinggir 1000 makin ke belakang makin mahal bro makin ke belakang makin mahal oke parkiran kita lumayan gede sekarang terus kita pengen ininya diperbesar harganya berapa bro ya yang kita ini kan kalau nggak salah yang harganya 1000 mungkin kita bisa ke yang 5000 atau 10 ribu bro oke tapi sebelum itu seperti biasa kita cek-cek dulu gue pengennya si ini tuh stoknya selalu ada jangan sampai habis kalau ternyata si candy-nya habis nih bro ya padahal kita udah punya manajer artinya supply kita kurang ya asalnya 2 harus 3-in atau 3 jadi 4 contohnya kayak supply ini ini tadi candy bro ya candy-nya sisa 1 candy-nya nah ini bro gue nge-stocknya per 1 menit tuh 3 tapi hasilnya ternyata masih kurang juga bro selalu habis toys juga tuh sisa 1 harusnya jangan sampai 1 gitu udah empty lagi jadi mungkin kita naikin lagi bro kalau kayak gitu supply tadi candy bro ya candy-nya kita coba 4 terus apalagi yang empty toys toys juga kita 4 tapi kita beli dulu ini bro kasihan jangan sampai kosong bro jadi mau nggak mau masih manual juga kita akhirnya candy-nya tambahin lagi toys juga jangan sampai habis berarti toys toys-nya juga 3 atau 4 kali ya tapi kita beli dulu buat nge-sih yang udah kosong kita is no 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 bukan empty toys-toy toys-toy oke udah jadi ntar kalau ternyata ini habis lagi empty lagi berarti supply kitanya kurang kita tambahin 1-1 gitu terus bro gue juga selalu nge-check yang lain kalau tiba-tiba ada yang sampai empty berarti kurang supply-nya Kita tambahin Ini pekerjaannya lumayan dua Lumayan segini cukup bro Oke duit kita 2200 Cuman kayaknya kita masih kurang ininya bro Kita perlu 5000 per besar ini bro Soalnya kalau enggak ya Ini 123456 Mobilnya segitu-segitu aja bro Oh my god saingan kita gede banget Kalau kita kayaknya konsepnya terbuka aja bro ya Nggak usah ditutup-tutup Biar dari atas juga enak tuh orang-orang tuh Kita intip lihat orang belinya Wuhuhuhu Banyak banget stoknya Damn son Kita baju belum Kita cek poin yang belum apa aja Mulai dari furnish juga Kita baca disini Toys udah Food udah Elektronik kayaknya kita belum deh Candy udah Elektronik udah belum Udah perasan 1 Oh ya elektronik udah ya Terus kita cek lagi Kalau ini Oh nonono Nomor 5 Display self tuh Aduh udah pencet Cancel Video game sama box udah Soda sama frozen food udah Ini belum bro, smartphone, tablet belum Card parts belum Sama baju juga belum bro Nanti kita coba 1, 2, 3, 4, 5 Mobilnya masih tetap 5 Artinya kita perlu Ngumpulin uang dulu bro sampai 5 ribu Supaya lebih banyak lagi bro Soalnya kalau segitu-segitu terus Pendapatan kita juga gak terlalu banyak bro Oke bro kita cek lagi Ternyata candy nya masih bisa empty Berarti supply nya kurang Kita beli dulu 5 Kita isi dulu jangan sampai kosong Sekarang kita supply bro Supply untuk candy Coba ya Candy please Candy 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 Kita coba 5 bro Antara ini supply nya kurang Atau pekerja nya kurang bro Kalau nyawa lagi ntar duit kita habis bro Kalau nyawa pekerja terus Mungkin 1 orang pekerja Untuk 5 ini kali bro ya 5 ini Entahlah bro ntar kita cobain ya Kita hitung-hitungan aja Oke gue masih nungguin Kayaknya sampai cash nya 5 ribu dulu Ntar gue balik lagi bro Aiyah Oke bro gue udah nungguin Sekarang duitnya sekitar 23 ribu Jadi kita upgrade papan ininya bro Supaya mobilnya lebih banyak Pengunjungnya lebih banyak Oke langsung aja kita upgrade Parking load nya udah mentok Sekarang kita ini pentokin bro ya Kalau gak salah ini 20 ribu Kita purchase Oh my god Gede banget Sekarang kita gak akan kalah saingan bro Sama yang sebelah-sebelah Kita pake yang gede-gede juga Oke semoga Customernya lebih banyak lagi bro Terus sekarang kita Kayaknya gue bakalan beli di sebelah sini Kotak gini Soalnya kalau gak dibeli bro ya Si yang stalker ini Si orang ini nih yang merah-merah Pekerja kita Kalau dia mau nge-stalk yang sebelah sini Dia harus lewat sini dulu bro Lewat sini Ngeliling Terus kesini bro Nah gini Jadi ini suka kelewat bro Suka gak ke supply Oke so far so good Ini supply nya masih di atas Gak pernah empty lagi Kalau kita cek di supply nya Rata-rata ini 2, 2, 5 Ini bro liatnya Auto supply nya 5 Tergantung itunya bro Tergantung yang beli Tuh bro dia muternya kesini bro Gak lewat sini gitu Jadi kayaknya kita harus beli ini Tanah disini Terus Kita tambahin Seperti biasa bawah-bawahnya bro Oke mobilnya kita hitung Udah lebih dari 5 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 Oh nice 7 Oke Kalau gitu Semoga laku bro C'mon Oke Mungkin kita tambah-tambah lagi juga bro ya Kita tambahin kesini Kita beli deh bro Lumayan Soalnya harganya kalau gak salah 2 ribu deh Di upgrade Nope Dibuilt kah Nope Masih lupa gue bro Di upgrade kah Upgrade kayaknya betul bro Oke kita beli ya Belinya yang sekitar sini Supaya si pekerjaannya ntar Ngambil stoknya dari sini Terus bisa ke sebelah sini bro Ini lumayan mahal sih 2 ribu Tapi gak apa-apa Yang penting lancar Yang penting lancar Udah beli Terus kita beli supply-nya Eh supply-nya Build Furnish Build Build Oke bawahnya bro Supaya lebih indah aja bro Keliatannya Cuman kayaknya langsung habis duit kita Kalau dibeliin ini Ini bisa lewat gak dia Kalau tanpa ini Kita lihat ntar Bila ya Harusnya sih bisa bro Kita kasihinnya dikit deh Yang penting bisa lewat dulu Oke loh supply-nya habis kah Oh my god Toys bisa habis bro Toys harusnya gak boleh habis Berarti supply-nya kurang Ntar kita tambah lagi supply Toys Mana Toys Toys Oke sementara kita beli dulu Manual Kita isi juga Toys Oke Coba kita Kalau bisa sampai kosong gitu Artinya Kita stock-nya Atau supply-nya kurang Mana Toys Kita tambahin coba 5 Cukup apa gak Oke Mobilnya lumayan banyak bro Iya Mulai rame Mulai rame Sekarang kita bikin lagi bro Ternis Build 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 Kita fokus bikin disini dulu bro ya Oke good Lagi please Why Empat kah? Eh tadi 6 Oke Kita tambahin lagi disini Lagi please Oke lagi Oke duit kita mulai menipis Saudara-saudara Gapapa-apa yang penting orang bisa lewat-lewat sini Nah lewat sini bro maksud gue Biar mereka gak muter Oke Sisain 500 lo bro Kita perlu 1500 Oke Oh my god Frozen food sama books Harusnya gak boleh empty Berarti kita kurang berosoknya nih Yang datangnya lebih rame lagi Jadi stock-nya kita harus lebih banyak lagi bro Frozen food-nya ya Kita supply ya Frozen food Mana-mana-mana Nah ini Kita beli 5 dulu Jangan sampai 0 bro Books-nya kita beli dulu manual Books Beli 5 doang 5-5-5-5-5 Kita isi dulu books Oke Berarti antara books sama frozen food harus kita tambahin supply-nya Kita ke books mana ini Mungkin 5 kali ya Sama frozen food 45 Coba 5-5 Oke soalnya Oh my god Oh my god Rame sekali bro Pasar udah kayak pasar Oh my god Candy juga gak boleh Gak boleh kosong bro harusnya Candy gak boleh kosong bro Oke manual dulu Oh nice Ini bro pekerjanya nice Thank you bro Kita tambahin lagi candy-nya 5 Berarti candy sama Apa nih Hampir habis bro Candy dulu kita tambahin bro ya Candy supply-nya Mana kini-kini Candy 7 Kita coba 7 ya Habis apa enggak Supply per menitnya Oke duit kita Oh lumayan kencang bro Sekarang 1.200 Berarti kita bisa tambahin 2 Eh 2 Eh bisa 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 3 Oke gue tambahin Carang-carang Mana lagi nih Set 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 Abis kah duit kita Oh enggak Nice Nah kalau ada ini Sekarang orang bisa lewat sini bro Jadi selama si tanahnya gak dibeli Orang gak mau lewat bro Harus kita beli dulu Ding 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 Oke Kalau kita lihat dari atas Hmm Ini tengah-tengah bukan ya Gue pengennya ntar Nyimpen si stoknya Di tengah-tengah gitu bro 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5 5 x 6 bro ya Berarti di tengah-tengahnya Antara sini bro Sekitar sini aneh bro ya Di tengah-tengahnya Jadi mungkin nanti kita bikin Tempat stok Di tengah-tengah sini bro Jadi orang Kalau si pekerjaannya Ntar kan banyak nih Ngambil stok Terus nyebar Ngambil stok Nyebar gitu bro Soalnya kalau di ujung banget Kejauhan kalau ngambilnya bro Oke Ide nya bagus Oh my god Food habis Food, food, food Gak boleh sampai habis bro Kita manual dulu Gimana sih Tetep gue harus kerja Roddy Berarti food nya Mau gak mau kita tambahin bro Oh my god Candy, candy, candy Food, candy bro Jangan salah habis Tambah dulu Candy nya tambah lagi Ingat bro ya Food, candy sama toys Toys, 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 toys Oke tambahin lagi Beli 10 dulu Manual dulu Toys, toys Oke bro Supply nya kita tambahin Soalnya Oh my god Prozen food juga Oh my god Bro, gue baru ngobrol sebentar Udah habis lagi bro Oke, perputaran duitnya Kenceng nih Nice Gua juga Kalau gitu Supply nya kita tambahin Bro, mulai dari candy dulu Candy tadi Sodak gak Candy, candy Kita 10 coba Terus yang tadi habis Apa? Toys ya Toys bisa habis Kita coba 10 dulu Terus Frozen food juga habis Tadi 10 coba Terus Apalagi tadi yang habis Sebelum Segitu dulu lah Oke, segitu dulu bro ya Oh food Tadi ya food ya Food 10 Oke Nice Oke bro Mulai rame Mungkin kasirnya bisa kita tambah Lumayan 2 ribu harganya Terus baru kita beli-beli baju bro Lihat bro dia ngantrinya udah 3 3, 3, 3 Ini artinya kurang bro Kurang bro Wah bahaya nih bro Orang bisa ngamuk terus Nggak jadi beli bro Rugi bandar ntar kita Rugi bandar Oke bro Kayaknya gue ngumpulin duit dulu Sampai 2 ribu kali ya Buat beli kasir Terus abis itu beli yang lainnya bro ya Aiyah Oke bro Duitnya sekarang 1.800 Bentar lagi 2 ribu Mau gak mau Kayaknya kita harus beli ini lagi Untuk kasirnya Yang otomatis Soalnya orang-orang udah mulai komplain Katanya kepanjangan bro Soalnya satu kasir yang otomatis ini Maksimal 3 orang Kalau lebih dari itu orangnya Nggak mau nunggu Karena Nenem bro Those lines are too long Oh my god Oke kita punya duit Langsung kita bikin nomor 5 Mana-mana Self check out Oke kita pasang Sebelah sini Oke nice Kita butuh satu lagi bro Ntar kita pasang sebelah sini Terus Oh my god Ini jangan sampai kosong bro Jangan sampai kosong Candy nya hampir habis Kita cek dulu Sekarang kayaknya Mau gak mau Kita harus bantuin si Karyawan kita Yang restockernya Kalau mereka gak keburu Kayak gini Jadi mau gak mau Kita harus Oh dateng dia Atau kita nyewa Satu orang lagi bro Nyewa satu orang lagi Kayaknya kita harus nyewa Satu orang lagi deh Kita cobain bro ya Soalnya kita udah 2 Kalau udah tambah 1 Harganya 20 dolar Atau rugi apa enggak Kita coba dulu aja ya Yang penting Oh my god bro Liat bro penuh bro 3 3 Sudah sana 3 3 Ini udah komplain Mau beli Oh my god Sorry bro Sorry Kita tambah lagi bro Tambah 3 disini Mungkin ntar kedepannya udah ya Kalau udah Duitnya udah banyak Terus udah Banyak juga ininya Tempat-tempatnya Udah lumayan kaya Ntar kita bikin Khusus di depan Kayak gini Ini ngejajar Nah tiga-tiga Terus disini juga tiga-tiga Tiga-tiga Khusus kasir doang bro Oke Duit kita 2100 Sekarang kita Saatnya beli lagi Lumayan cepat sekarang bro Lumayan cepat Subcheckout lagi Kita pasang disini Oke Semoga mereka Nggak harus ngantri lagi bro Kalau masih ada yang komplain Katanya harus ngantri Kepanjangan Mau nggak mau Kita tambahin lagi bro Soalnya kalau Kayak gitu rugi banget Buat kita bro Mereka udah siap beli-beli Cuman itunya Kasian kebanyakan Oke kita liatin Stocknya bro Oke stocknya masih bagus Foodnya oke Soda Ya lumayan lah Frozen lumayan Yang penting masih di atas 5 bro Kalau udah di bawah 5 Berarti udah danger Saatnya kita Tambahin pekerja kita bro Oke gue nggak tau ini Minus atau surplus Kita liat aja bro ya Cashnya tuh Sekarang lumayan Udah 900 lagi Mungkin kita bisa Nambah apa nih bro Oh my god Mulai banyak Mungkin kita tambah Ke pinggir sini bro Pinggir sini Ke sini Cuman masalahnya Kalau kita nambah Ke pinggir sini Harus ada jalan Kayak gini bro Ntar Ini ada Bagus Mungkin ini ntar Kasih jalan bro Ini pindahin ke sebelah sini Supaya orang bisa Jalan kesininya ntar 1 2 3 Ya lumayan bagus lah bro Kayak mungkin ini kita cobain Pindahin ke sini Kalau nggak salah bisa sih bro Dibuild kah? Oh no 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 Ini bro Move item Pindahin dari sini Kesini Iya Jadi ntar semuanya bisa dipindah-pindah Bro Nggak harus dijual Terus beli lagi Jual beli Nggak Tinggal di move Jadi ntar kita bisa lihat sini Oke Good Oke bro Kita cek-cek lagi Apalagi yang belum nih bro Yang belum kita punya Video game udah Books udah Electronic Ini hape belum bro Smartphone Harganya 700 Car part juga belum ada Sama Ini baju-baju belum ada Mungkin Last nih bro Kita baju dulu aja kali ya Atau smartphone Kita menggoda nih Harganya sama-sama Kayaknya ini dulu deh bro Siapa tau ada yang pengen beli hape Jadi kita pasang Nge-rotate Pasangnya sementara disini dulu aja bro ya Harganya 700 Kita punya apa aja tadi Smartphone atau tablet Ini misah kah? Kita cek bro ya Smartphone atau tabletnya Misah nggak? Oh misah bro Kita coba dulu smartphone Ntar kita bandingin bro ya Oh my god mahal bro Damn son Kayak lima dulu Kita coba Gue nggak tau ini selaku apa Jadi kita coba Smartphone sama Tablet bro ya Tabletnya kita juga bikin Sebelah sini bro Sebelahnya bro Wow duit gue kurang bro Oh my god Mungkin ini kita pasang Automatic supply-nya Sekitar Permenitnya mungkin Satu dulu kali ya Hape mungkin nggak Nggak ada yang beli Nggak tau juga bro Kita lihat aja Satu dulu Smartphone semoga ada yang beli Oke semuanya oke Disini Dia masih bingung nih bro Belum ketemu katanya disini Belum ada Oh my god Oke stoknya aman semuanya Aman bro Nggak ada yang berlebihan Dan mungkin soda berlebihan Kayaknya Nggak juga Soalnya dia selalu di 4040 kebawah Kalau ada yang terlalu berlebihan Oke kita bisa jualan lagi bro Kita bikin lagi bro Tadi display table Kita pasang disini Ini untuk tablet bro ya Kita beli tablet dulu Mana supply Tablet Kita beli Oh my god Maaf bro Kita beli 3 dulu Pengen tau bro Tabletnya Tablet supply Oke Smartphone nya belum ada Tablet belum ada yang beli Kayaknya smartphone nya Auto display dulu Jangan kali ya bro ya Soalnya lumayan mahal Jadi kita matiin dulu aja Jangan dulu Eh kok elektronik Elektronik gak perlu Maksudnya tablet sama smartphone Jangan dulu Soalnya kita belum tau bro Suruh berapa banyak Ada yang beli Oke Oke bro Jadi kita aja untuk hari ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton Thank you banget buat kalian yang udah support Sampai ketemu di episode berikutnya Salam Gamer Sejati Kalau kalian suka sama video ini Tolong di like dan di share Ke temen-temen kalian Yang ada di facebook Atau twitter Atau media sosial lainnya Dan kalau kalian mau support Gamer Sejati Kalian bisa subscribe Dengan cara Klik gambar disini Atau disini bro Sekali lagi Thank you banget Buat kalian yang udah support gue Salam Gamer Sejati Ha 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 ha